Hai sobatku, jumpa lagi kembali dengan saya Dema dalam channel Dema Hendrika Immanuel Saat ini saya akan memberikan tips bagaimana bisa memiliki pernikahan yang langgeng Sebab pernikahan kita jika kita tidak usahakan, jika kita tidak bangun maka akan rapuh Berapa banyak kita melihat pernikahan-pernikahan di luar sana yang hanya seumur jagung Karena itu tidak dibangun Jadi pernikahan itu perlu diusahakan, perlu diupayakan Mungkin bagi anda saat ini yang baru menikah seumur jagung 2-3 bulan atau 1 tahun Perlu anda mengetahui hal ini Saya perlu menyampaikan bahwa pernikahan saya sudah puluhan tahun Apa yang saya lakukan sampai saat ini Apa yang saya bagikan kepada saudara Apa yang saya alami, itu yang saya bagikan kepada saudara saat ini Jadi pernikahan itu perlu diusahakan Sebagai mana tadi saya katakan Bahwa yang paling terbesar, yang paling mempengaruhi dalam pernikahan kita adalah Ada yang namanya kasih Apa itu kasih? Nah, kasih ini mampu menerima pasangan kita Untuk apapun kondisi buruk terhadap pasangan kita Waktu kita pacaran, kita tidak mengetahui kebiasaan-kebiasaan Waktu pacaran, kita hanya melihat sepintas Dan yang cenderung kita lihat adalah hal-hal yang baik Hal-hal yang indah-indah ketika kita berpacaran Kita hanya melihat Ada pepatah mengatakan bahwa cinta itu buta Ya memang benar Siapapun kita mengalami hal itu Tetapi ketika kita masuk di dalam pernikahan Faktanya berbeda Yang indah-indah itu telah berlalu Satu tahun kita menikah mungkin masih enak Masih indah Ya Dua tahun kita menikah mungkin Tetapi ketika tiga, empat, lima tahun Sampai sepuluh tahun Apa yang terjadi? Jika ini tidak ada dalam rumah tangga kita Jika ini kita tidak memiliki Maka pernikahan kita bisa rapuh Nah, kasih yang saya bilang tadi Kasih itu mampu menerima segala Segala kekurangan pasangan kita Contoh kecilnya apa? Jadi kalau kita memiliki kasih Ini yang harus kita memiliki adalah kasih Kasih harus kita bangun Harus kita memiliki dalam pribadi kita masing-masing Baik itu suami, baik itu istri Contohnya Dulu waktu kita pacaran Ya Yang kita tahu dari pasangan kita Hanya yang baik-baik saja Mungkin tidak pernah marah-marah Berkata baik Tapi setelah kita menikah Wow Semua kelihatan Ya Yang tadinya kita melihat Pasangan kita baik-baiknya saja Sekarang kita menikah Terbuka semuanya Terlihat semuanya Ngoroklah Ya Makan Mungkin Buat kita Tidak cocok Ya Ada hal yang kita tidak suka dengan Itu hal-hal kecil terjadi dalam pernikahan Ya Belum lagi ketika kita punya anak Anak menjadi suatu Tanda kutip Beban buat kita semua Jika kita tidak Berhasil meredam ego kita Maka ini hal-hal yang begini Yang akan membuat pemicu dalam keretakan rumah tangga kita Ya Contoh kecilnya Sebagai Istri harus masak Ada hal-hal yang suami Inginkan Tetapi itu tidak tercapai di istri Sebaliknya ada hal-hal yang istri ingin Mau Tetapi itu tidak tercapai di Suaminya yang diharapkan Maka itu bisa menjadi konflik Ya Karena kadang-kadang dalam pernikahan itu Istri cenderung hanya memberikan Apa ya Hanya Ingin dimengerti Ya Dia bicara tetapi Merasa Suaminya tidak mengerti Sedangkan laki-laki itu Pingin Ngomong detail aja Ya Jadi langsung detail Tapi ini yang kadang-kadang Jika Tidak ketemu Maka ini akan menjadi pemicu dalam Pernikahan Contohnya mungkin istri bilang begini Ketika kita dalam perjalanan Sayang Saya kok apa ya Pingin Ada makan es krim Tetapi Kita sebagai suami Hanya mendengarkan itu Tapi mau istri itu Kita langsung eksekusi Mau suami adalah Kita maunya istri Istri kita berbilang Langsung aja Tidak pun bilang sayang Belikan saya es krim Saya mau makan es krim Sedangkan istri Hanya kadang Menyinggung saja Tanpa meminta secara detail Ini yang tidak ketemu Cara berpikirnya Dia hanya menyampaikan itu Tapi kita sebagai suami Tidak peka Dan tidak memenuhi Keinginan istri Maka ini bisa menjadi pemicu Di dalam Pernikahan Ini hal kecil Ini sangat kecil Tetapi bisa Menimbulkan efek besar Dalam pernikahan Berapa banyak orang Karena hal-hal kecil Hanya hal sepele Bisa bercerai Dalam pernikahan Karena diakumulasi Maka Ini menjadi hal yang besar Dan ujung-ujungnya bercerai Jadi sobatku Dimanapun berada saat ini Kita harus memiliki yang namanya Kasih Jika ada terjadi masalah Dalam rumah tangga Anda Saat ini Hal kecil apapun Jangan biarkan itu Tetap komunikasikan Terlebih Meliki kasih Kasih menutupi semuanya Menerima semua Apa yang menjadi Keburukan-keburukan pasangan kita Sehingga pas Hubungan kita Langgan sampai kakaknya Ini yang menjadi Tujuan setiap orang Menjadi keinginan setiap orang Untuk memiliki pernikahan yang langgan Karena itu tetap Memiliki kasih dalam kehidupanmu Untuk tetap Membangun rumah tanggamu Jangan lupa untuk menekan Tombol like Subscribe Dan juga komen Untuk mendapatkan tips-tips Untuk membangun pernikahan Dan menjalin hubungan Sepasang muda-mudi Ya Dan kita belajar bersama-sama Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih